Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali bertemu di pertemuan terakhir Sebelum kita UTS minggu depan Materi minggu ini Kita akan membahas mengenai Gunung berapi Dan aktivitas magma lainnya Jadi Ini ada perbandingan Antara gunung St. Helens Yang tipikalnya adalah seratu vulkanu Di Amerika Dengan gunung Kilauea yang ada di Hawaii Kita bisa tahu Ini adalah Gunung St. Helens Di mana di tahun 1980 Terjadi retusan dasyat Yang terjadi di Gunung St. Helens Kemudian ini adalah Jejak-jejaknya Dan bisa dibayangkan Di bagian kaldera ini Ini kurang lebih Sekitar 1350 feet Runtuh Akibat letusan Di tahun 1980 Ini yang terjadi Setelah Gunung St. Helens Erupsi di tahun 1980 Beberapa pepohonan Yang berada di sekitar Gunung St. Helens Ini Hangus terbakar Nah jadi Kalau seandainya Kita Mau buat Kronologi Keterjadian Erupsi Gunung St. Helens Di tahun 1980 Maka Ini adalah Posisi Dimana Sebelum Terjadi Erupsi Di bulan Mei Tahun 1980 Kemudian Kurang lebih Sekitar 40 detik Setelah Kejadian Erupsi Ada bagian Di sebelah Sisi Barat Ini Ter Kolaps Sehingga Membuat Sebuah Longsoran Longsoran Inilah Yang Diduga Menyebabkan Adanya Kolum Erupsi Dan Lateral Blast Di Detik Ke 50 Akibatnya Akibat Terdorong Dari Si Lateral Blast Ini Mengakibatkan Kaldera Semakin Luas Sehingga Membuat Erupsi Kolum Ini Semakin Keluar Volumenya Semakin Banyak Sehingga Terdapat Di Satu Menit Berikutnya Atau Menit Detik 60 Ini Ada Bagian Yang Kurang Lebih Sekitar 1350 Ini Hilang Dari Posisi Awalnya Itulah Kurang Lebih Kronologi Erupsi Dari Gunung St. Helens Di Bulan Mei Tahun 1980 Ini Kemudian Kita Coba Juga Ada Penerbangan Di Dekat Dari Gunung St. Helens Di Amerika Ini Adalah Detik Ke 15 Setelah Terjadi Erupsi Kita Bisa Lihat Adanya Semacam Piroklastik Blast Atau Piroklastik Density Current Atau PDC Yang Keluar Dari Gunung St. Helens Kemudian Di Detik Ke 30 Mulai Si Piroklastik Flownya Ini Keluar Dari Kaldera Atau Kawahnya Semakin Besar Si Piroklastik Flow Yang Terbentuk Fragmen Fragmen Seperti Pumis Atau Batu Alpung Dan Debu Serta Gelas Ini Keluar Dari Si Lantai Kawahnya Nah Ketika Detik Ke 40 Kecepatannya Itu Kurang Lebih Sekitar 40 Meter Per Sekund Atau Sekitar 145 Kilometer Per Jam Bisa Dibayangkan Itu Sangat Cepat Rata-rata Mobil Di Artinya Kalau Kita Dikejar Sama Piroklastik Flow Kemungkinan Untuk Selamat Ini Tinggal Hitungan Persen Kecil Sekali Nah Kemudian Beberapa Batas Dari Si Aliran Piroklastik Ini Biasanya Akan Tertutupi Oleh Si Awan Atmosfer Kemudian Erupsi Ini Bisa Saja Keluar Sampai Kurang Lebih 800 Meter Dari Si Puncak Gunung Tersebut Artinya 800 Meter Hampir Sekilo Itu Sangat Tinggi Untuk Sebuah Per Piroklastik Flow Yang Terlontarkan Dan Ini Adalah Detik 60 Kolum Erupsi Vertikalnya Sudah Mencapai 3 Kilometer Kemudian Dalam Waktu 15 Detik Kecepatannya Meningkat Menjadi 60 Kilometer Per Second Atau Kurang Lebih Dari 60 Meter Per Second Menjadi 130 Meter Per Second Atau 470 Kilometer Per Jam Bisa Dibayangkan Jet Darat Aja Yaitu Mobil F1 Itu Kecepatan Ratanya Cuma 300 Sampai 320 Kilometer Per Jam Artinya Ini Lebih Cepat Dibandingkan Mobil F1 Dan Peluang Untuk Selamat Ambil Nihil Disini Gak ada Yang bisa Lari Secepat Itu Usain Bolt Aja Pasti Jauh Lebih Lambat Dibandingkan Kecepatan Ini Karena Kecepatan Tercepat Manusia Tercepat Itu Cuma Sekitar Sekitar 9,8 Detik Untuk Mencapai Kurang Lebih 10 Meter Artinya Dibawah 1 Meter Per Sekan Oke Nah Ini Adalah Kondisi Ketika Sudah 5 Menit Setelah Erupsi Jadi Piroklastik Udus Gembel Sudah Berada Di Puncak Tertingginya Dan Menutupi Dari Beberapa Atmosferik Awan Yang Berada Di Sekitar Gunung Api Sekarang Kita Bandingkan Dengan Kilawoyah Jadi Kilawoyah Ini Awalnya Tidak Muncul Tapi Kurang Lebih Dia Memiliki Umur Sekitar 300.000 Sampai 600.000 Tahun Yang Lalu Jadi Kilawoyah Ini Muncul Akibat Dari Hotspot Hotspot Yang Ada Di Hawaii Nah Dia Berada Di Kepulauan Kurang Lebih Di Umur 50.000 Sampai 100.000 Tahun Yang Lalu Dan Karakteristik Dari Si Kilawoyah Hawaii Kilawoyah Ini Adalah Tipikal Yang Lavanya Encer Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Tadi Ketika Di Gunung St. Helens Itu Kecepatannya Bahkan Bisa Mencapai 470 Kilometer Per Jam Kalau Di Kilawoyah Ini Karena Saking Encernya Maka Kecepatannya Sangat Lambat Sehingga Memungkinkan Orang Bisa Selamat Dari Erupsi Kilawoyah Ini Dan Tipikalnya Bukan Piroklastik Density Current Tapi Tipikal Tipikal Arean Lava Seperti A Lava Ataupun Pahu Dan Ini Adalah Lokasi Di Tempat Di Sekitaran Gunung Kilawoyah Yang Collapse Akibat Erupsi Kilawoyah Jadi Kesimpulannya Gini Jadi Secara Umum Sifat Dasar Dari Erupsi Vulkanis Ini Terdiri Dari Tiga Jenis Yang Pertama Adalah Tipe Basaltik Atau Magmanya Jenis Mavic Ada Juga Yang Andesitic Tipe Magmanya Adalah Intermediate Dan Ada Juga Komposisinya Adalah Riolitik Atau Felsic Kalau Teman-teman Masih Ingat Basalt Andesit Riolit Ini Punya Kembaran Di Vaneric Yaitu Kalau Untuk Yang Basalt Dia Punya Gabro Kalau Yang Andesit Dia Punya Teman Atau Kembarannya Adalah Diorit Sedangkan Untuk Yang Riolit Kembarannya Adalah Granit Tapi Ini Adalah Versi Avanitik Artinya Dia Tidak Sempat Terkristalkan Mineralnya Jadi Basaltik Ya Tipenya Mavic Silikanya Gimana Silikanya Kurang Dari 50% Gas Kontennya Sangat Rendah Kemudian Erupsinya Sangat Tinggi Kemudian Viskositasnya Encer Tendensinya Ya Sama Ya Encer Disitu Tidak Mungkin Muncul Pyroclastic Flow Disana Tipikalnya Untuk Volkaniknya Atau Gunung Apinya Tipikalnya Adalah Gunung Api Perisai Plato Basalt Dan Sinderkone Nah Untuk Yang Intermediate Ini Ya Pertengahan Antara Mavic Sampai Velsic Dia Silikanya Lebih Banyak Dibandingkan Yang Mavic Sama Gas Kontennya Juga Lebih Tinggi Tapi Erupsi Temperaturnya Lebih Rendah Dibandingkan Yang Mavic Fiskositasnya Sedang Biasanya Bentukan Gunung Apinya Adalah Si Komposit Kone Sedangkan Yang Rheolitic Velsic Ini Silikanya Sangat Tinggi Gas Kontennya Juga Sama Tapi Erupsi Temperaturnya Itu Paling Rendah Dibandingkan Dua jenis Yang lainnya Tapi Karena Temperaturnya Tidak terlalu Panas Tapi Ini yang perlu Dihawatirkan Yaitu Viskositasnya Sangat Kental Yang Menyebabkan Munculnya Tadi Pyroclastic Density Current Atau Tipenya Adalah Yang Explosive Nah Bentukan Dari Gunung Apinya Yaitu Yaitu Pyroclastic Flow Dan Lava Dome Jadi Di Dalam Dapur Magma Yang Ada Di Gunung Api Ini Terkadang Ada Proses Dimana Yang Mungkin Dulunya Dia Mavic Atau Velsic Tapi Terkadang Dia Bisa Juga Bercampur Dengan Mineral Lain Nah Misalnya Kita Tahu Bahwa Ada Mineral Asing Yang Masuk Kedalam Magma Yang Kita Sebut Sebagai Senolid Nah Terkadang Ini Ini Adalah Magma Yang Velsic Sedangkan Yang Ini Adalah Magma Yang Mavic Yang Geraknya Lebih Cepat Kemudian Dia Tergabungkan Nah Hasil Gabungan Antara Yang Sili Mavic Dan Velsic Inilah Yang Kita Kenal Sebagai Magma Intermediate Jadi Tidak 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 Selalu Magma Itu Statis Sifatnya Velsic Kah Apa Namanya Mavic Kah Atau Intermediate Tidak Tapi Karena Ada Campuran Campuran Dari Magma Yang Di Sekitarnya Atau Mungkin Ada Batuan Batuan Asing Yang Masuk Kedalam Magma Tersebut Sehingga Mungkin Jenis Magma Jadi Berubah Konsekuensinya Apa Konsekuensinya Tipe Erupsinya Juga Berubah Mungkin Yang Jadi Berkurang Eksplosifnya Karena Adanya Magma Yang Sifatnya Velsic Di Sana Nah Ini Gimana Si Gunung Api Juga Selain Menghasilkan Aliran Lava Tapi Juga Menghasilkan Gas Konten Di Sana Ini Adalah Kolom Erupsi Yang Terjadi Di Gunung Agustin Di Alaska Nah Jadi Ada Beberapa Material Yang Terekstrusi Selama Erupsi Yang Pertama Ada Aliran Lava Jadi Lava Adalah Terminologi Ketika Magma Keluar Dari Permukaan Jadi Selama Magma Masih Dalam Permukaan Atau Masih Di Dalam Tubuh Gunung Api Maka Itu Disebutnya Magma Tapi Ketika Dia Keluar Dari Gunung Api Maka Berubahlah Terminologinya Menjadi Lava Nah Lava Ini Berasal Dari Kata Bahasa Italia Untuk Aliran Berasal Dari Kata Lava Artinya Mencuci Nah Jadi Kenapa Kok Bisa Berasal Dari Itali Ini Didasari Dari Adanya Gunung Api Etna Yang Ada Di Sicilia Di Italia Jadi Gunung Di Italia Itu Banyak Gak Cuman Vesuvius Saja Tapi Ada Juga Gunung Etna Yang Jadi Dasar Kenapa Kok Ada Terminologi Lava Di Sana Nah Ini Adalah Tipikal Dari Aliran Lava Ini Adalah Jenis AA Ini Adalah Jenis Pahuhu Pahuhu Ini Lebih Ke Tipikal Yang Lebih Kental Untuk Jenis Si Lavanya Sedangkan Flow Ini Terpengaruh Dengan Kondisi Di Sekitarnya Nah Ini Ada Semacam Terowongan Yang Tergali Akibat Adanya Erupsi Bawah Gunung Api Nah Artinya Ini Bukan Bikinan Manusia Bukan Tapi Ini Yang Dibuat Oleh Gunung Api Ketika Teraliri Oleh Lava Disini Dan Ini Yang Ada Di Mauna Loa Yang Ada Di Hawaii Ini Bisa Dibayangkan Karena Saking Keencernya Maka Beberapa Orang Itu Bisa Mendekat Dari Sumber Gunung Apinya Tapi Jangan Coba Untuk Bisa Mendekati Gunung Gunung Api Yang Tipenya Apa Felsik Itu Ketika Dierupsi Ini Kejadian Nanti Saya Ceritakan Bagaimana Kondisi Waktu itu Di Gunung Merapi Tahun 2010 Nah Ada Juga Yang Kita Sebut Sebagai Pilo Lava Kan Terkesannya Lavanya Seperti Bantal Enak Empok Enggak Enggak Seperti Itu Tapi Ini Didasari Karena Memang Bentukannya Saja Kayak Bantal Tapi Keras Ya Karena Kenapa Kalau Bisa Berbentuk Bantal Atau Berbentuk Bulat Jadi Kalian Bayangkan Gunung Api Erupsi Lavanya Mengalir Ke Permukaan Tetapi Posisi Dari Gunung Apinya Ini Dekat Dengan Sumber Air Bisa Laut Bisa Juga Apa Jenis Air Yang Lain Misalnya Danau Ataupun Rawak Nah Artinya Apa Lava Ketika Dia Masuk Ke Permukaan Temperaturnya Tinggi Bercampur Dengan Air Yang Dingin Ketika Percampuran Tersebut Maka Memungkinkan Si Magma Itu Bisa Langsung Membeku Sehingga Pembekuannya Itu Mirip Kalian Ketika Buat Cendol Jadi Bentukannya Seperti Itu Jadi Si Lava Masuk Ke Air Apa Kemudian Dia Masuk Ke Air Dia Mendingin Maka Dia Berbentuk Seperti Bulat Sama Persis Seperti Cendol Cara Buatnya Jadi Cendol Dimasak Dimasak Dipanaskan Dia Masih Dalam Bentuk Cairan Kemudian Kok Bisa Dia Dimasukkan Kedalam Air Dingin Sehingga Membentuk Seperti Pilo Lava Ini Oke Kemudian Ada Juga Tefra Tefra Ini Adalah Terminologi Dari Fragmen Batuan Vulkanik Dan Lava Yang Terlontarkan Ke Permukaan Akibat Dari Explosion Atau Carried Up Dari Gas Panas Ketika Erupsi Tefra Ini Mengandung Ukuran Yang Besar Kompak Blok Dan Bomb Serta Ada Juga Yang Ukurannya Ringan Seperti Skoria Ataupun Pumis Ataupun Ash Atau Debu Gambar Di Sebelah Ini Ini Adalah Apa Letusan Di Gunung Kilawaya Di Bagian Timurnya Di Tahun 1983 Nah Ini Adalah Material Material Dari Pyroclastik Atau Tefra Ini Adalah Volcanic Ash Jadi Kurang Lebih Ukurannya Kurang Dari 2 Millimeter Tapi Ada Beberapa Gunung Api Yang Ukurannya Lebih Kecil Lagi Yaitu Sampai Di Bawah 0,063 Millimeter Ada Yang Berikutnya Adalah Lapili Atau Sinder Ukurannya Itu Antara 2 Millimeter Sampai 60 Millimeter Kemudian Ada yang Jenisnya Volcanic Bomb Dan Volcanic Block Bedanya Apa Pak Bedanya Kalau yang Namanya Volcanic Bomb Ini Dia Terlontarkannya Dalam Fasenya Masih Fase Fluida Sedangkan Untuk Volcanic Block Dia Ketika Terlontarkan Fasenya Sudah Fase Padat Nah Itu Aja Bedanya Yang Satu Bomb Yang Satu Block Nah Ini Si Kembar Tapi Dia Berbeda Nah Apa Yang Membedakan Jadi Skoria Dan Pumis Ini Sama Batuan Vesikular Artinya Memiliki Rongga Rongga Akibat Adanya Gas Konten Yang Keluar Di Dalam Si Batuan Ini Nah Bedanya Apa Bedanya Skoria Ini Dia Lebih dense Karena Dia Mengandung Tipikal Yang Lebih Ke Basaltik Sampai Ke Andesitik Kemudian Ketika Dia Dalam Posisi Yang Besar Biasanya Dia Merupakan Bagian Dari Sinterkorn Atau Skoriakorn Disebutnya Nah Kalau Pumis Dia Densitasnya Lebih Kecil Dan Dikenal Dengan Bahasa Nisanya Adalah Batu Apung Karena Dia Mengapung Di Dalam Fluida Karena Dia Tipikal Berasalnya Dari Yang Andesitik Ke Reality Composition Disitu Oke Selanjutnya Kita Akan Bahas Anatomi Gunung Berapi Jadi Kita Akan Mengenal Beberapa Jenis Dari Gunung Api Yaitu Kurang Lebih Ada Tiga Secara Umum Yang Mendominasi Di Seluruh Dunia Ini Yang Pertama Adalah Tipikal Silt Volcano Atau Gunung Api Perisai Jadi Gunung Api Perisai Contoh Yang Paling Nyata Yaitu Di Mauna Loa Di Hawaii Bentukannya Seperti Perisai Makanya Denam Sebagai Gunung Api Perisai Nah Ini Yang Kedua Adalah Tipikal Yang Komposit Volcano Atau Strato Volcano Nah Ada Di Zona Cascade Di California Dan Ada Juga Yang Tipikalnya Adalah Sinderkone Atau Scoriacone Contohnya Ini Ada Di Arizona Nah Ini Adalah Komposisi Dari Magmanya Tapi Sebelumnya Kita Akan Coba Membahas Apa Yang Dimaksud Dengan Kaldera Atau Creator Kaldera Itu Sendiri Adalah Depresi Berbentuk Corong Nah Inilah Komposisi Atau Anatomi Atau Bentukan Bentukan Morfologi Yang Ada Di Gunung Api Ada Creator Ada Jenis-jenis Produknya Disitu Ada Juga Vane Dimana Dia Merupakan Saluran Yang Menghubungkan Antara Dapur Magma Ke Permukaan Nah Ini Untuk Komposisi Kimia Lava Ada Yang Dia Itu Tidak Mengkristal Isinya Gelas Doang Namanya Obsidian Tapi Ada Juga Ini Beberapa Yang Mengkristal Sehingga Memungkinkan Dia Membentuk Beberapa Mineral Atau Unsur Yang Terendapkan Disana Ini Tadi Sama Ini Adalah Produk Dari Erupsi Gunung Api Ada Yang Dalam Bentuk Piroklastik Flow Ada Lanslide Ada Eruption Column Ada Angin Sehingga Memunculkan Eruption Cloud Kemudian Ada Gas Disana Akan Ada Hujan Asam Ada Tefra Selontaran Ada Dome Atau Kubah Ada Lahar Dan Ada Ariran Lava Nah Nanti Saya Akan Coba Jelaskan Ada Terminologi Lain Selain Lava Yang Kita Sebut Sebagai Lahar Dan Kelihatan Bahasa Indonesia Banget Kan Tapi Ini Adalah Istilah Internasional Nah Ini Bentukan Morfologi Dari Gunung Api Dimana Kita Akan Coba Bahas Satu Persatu Jadi Ini Adalah Gunung Api Ada Yang Conical Atau Dome Atau Kubah Bentukannya Terbentuk Hasil Dari Emission Atau Keluaran Dari Lava Gas Dan Fragment Solid Yang Ada Didekat Saluran Di Permukaan Materialnya Meliputi Lava Gas Dan Partikel Solid Tefra Dimana Partikelnya Terdiri Dari Banyak Ukuran Ada Debu Dan Sampai Ke Volcanic Bomb Nah Ini Adalah Anatominya Atau Morfologi Atau Bentukan Dari Gunung Api Ada Yang Es Debu Disini Ada Yang Lava Flow Ada Yang Nanti Bendukannya Kubah Kita Sebut Sebagai Lava Dome Ada Lava Tempat Keluarnya Dari Magma Yang Keluar Pertama Kali Dari Gunung Api Ada Tefra Atau Lontaran Ada Kaldera Atau Tadi Creator Kemudian Ada Venn Salurannya Ini Kemudian Ada Kaldera Tadi Yang Ini Kemudian Ada Lahar 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 Itu Adalah Suatu Terminologi Dimana Lava Bercampur Dengan Material Lain Termasuk Di Dalamnya Air Dan Beberapa Partikel Partikel Lain Seperti Rumah Hewan Ataupun Beberapa Jenis Lainnya Yang Terbawa Oleh Campuran Lava Dan Air Tersebut Kemudian Ada Fissure Ada Dike Atau Terobosan Kemudian Ada Magma Magma Itu Yang Masih Di Dalam Permukaan Dan Ada Dapur Magma Nah Jadi Kita Akan Coba Bahas Satu Per Satu Tadi Sudah Kita Kenalkan Ada Tiga Jenis Jadi Gunung Berapi Perisai Ini Ya Volcano Ini Bentuknya Mirip Perisai Atau Silt Dengan Kemiringan Sangat Landai Terbentuk Oleh Akumulasi Aliran Lava Basaltic Nah Ini Merupakan Contoh Yaitu Di Gunung Mauna Loa Di Hawa Yang Merupakan Contoh Silt Volcano Terbesar Jadi Kalau Mendaki Gunung Dari Silt Volcano Ini Maenteng Karena Datar Jadi Nggak Akan Perlu Tali Dan Sebagainya Karena Ya Datar Gitu Gitu Aja Nah Ini Tadi Dari Bentukan Beberapa Gunung Api Perisai Yang Ada Di Pulau Hawaii Jadi Hawaii Itu Hotspot Isinya Gunung Gunung Api Tapi Tipenya Tipe Perisai Ada Mauna Loa Ada Kilauea Ada Mauna Kea Ada Hualalai Ada Kohala Dan Itu Semua Tipikannya Adalah Silt Volcano Jadi Gunung Api Perisai Dihasikan Dari Akumulasi Lava Basaltic Cair Dan Menunjukkan Bentuk Struktur Lebar Sedikit Berkeubah Yang Menyerupai Perisai Prajurit Nah Ini Sama Ini Yang Ada Di Hawaii Nah Ini Gunung Api Bentuk Perisai Silt Volcano Bentuk Gunung Api Yang Mempunyai Susunan Magma Yang Sangat Cair Nah Ini Ada Yang Erupsi Di Gunung Mauna Eki Lawaya Yang Ada Di Lembah Timur Dan Sampai Kebakaran Di Sana Tuh Nah Ini Kalian Bisa Bayangin Ini Magma Lava Sangat Cair Jadi Encer Ibaratnya Kayak Lava Kalian Melihat Besi Yang Dipanaskan Temperaturnya Sekitar 100 1000 Derajat Ya Warnanya Sama Kayak Gitu Nah Ini Tadi Beberapa Aliran Pahu Yang Dihasilkan Akibat Erupsi Tahun 1983 Ini Adalah Kejadian Di Tahun 1986 Dimana Menyebabkan Kebakaran Dekat Dengan Taman Nasional Nah Ini Tadi Kalau Seandainya Lava Ini Masuk Ke Laut Maka Yang Terbentuk Adalah Si Pilo Lava Tadi Atau Lava Bantal Gitu Nah Ini Tadi Bagaimana Keterjadian Erupsi Dari Tahun 1983 Sampai Sekarang Jadi Kalian Bisa Bayangkan Ini Hawaii Ini Full Sekali Dengan Erupsi Dari Tahun 1983 Sampai 1986 Lokasinya Disini Kemudian Di Tahun 1986 Sampai 1992 Dominant Erupsinya Disini Kemudian Untuk Yang Tahun 1992 Sampai 2007 Dia Dominant Lebih Ke Arah Barat Dan Ini Yang Terbaru Di Sekitar Royal Gardens Yang Berikutnya Adalah Gunung Api Kerucut Bara Atau Sinderkone Jadi Kerucut Bara Terbentuk Dari Fragmen Lava Yang Dikeluarkan Atau Sebagian Besarnya Bara Dan Bom Dan Relatif Kecil Biasanya Ketinggiannya Kurang Dari 300 Meter Jadi Ini Gunung-gunung Yang Tidak Tinggi Jadi Bisa Untuk Pemula Untuk Bisa Mendaki Dan Dan Inilah Karakteristik Dari Si Sinderkone Jadi Sinder Itu Adalah Sisa Arang Barak Api Jadi Merupakan Struktur Paling Sederhana Dicirikan Dengan Adanya Single Fan Atau Lubang Saluran Tempat Naiknya Magma Berbentuk Kerucut Oval Atau Cirkular Dan Ditandai Dengan Adanya Kreator Atau Kawah Berbentuk Seperti Mangkok Jarang Yang Tinggi Banyak Dijumpai Di Bagian Barat Amerika Utara Sekuan Pembentukannya Erupsi Pembentukan Kerucut Dan Kreator Serta Munculnya Aliran Lava Nah Ini Contoh Yang Ada Di Gunung Parikutin Tingginya Kurang Lebih 1200 Fit Atau Sekitaran 400 Meter Ini Adalah Sinderkone Di Mauna Kea Yang Memiliki Tinggi Kurang Lebih 95 Meter Dan Diameternya Sekitar 400 Meter Nah Ini Adalah Jejak Jejak Dimana Dulu Di Tahun 1200 Gunung Parikutin Ini Pernah Meletus Dan Menenggelamkan Desa Yang Bernama San Juan Parang Ari Kutiro Dan Hanya Meninggalkan Satu Jejak Yaitu Ada Sebuah Gereja Yang Masih Bertahan Di Tengah Dari Erupsi Gunung Api Parikutin Nah Ini Adalah Contoh Dari Gunung Api Untuk Sinderkone Nah Untuk Sinderkone Maka Yang Terproduksinya Itu Ya Hanya Piroklastik Saja Oke Selanjutnya Ini Adalah Gunung Api Yang Cukup Terkenal Dan Sempat Dibuatkan Film Yaitu Gunung Api Vesuvius Yang Berada Di Kota Naples Di Desa Pompei Di sana Ini adalah Gunung Di Tahun 79 Dia Meletus Di Apa Namanya Ini Sangat Terkenal Kenapa Karena Gunung Api Ini Meninggalkan Jejak Jejak Yang Cukup Memprihatinkan Nah Ini Jadi Di Beberapa Lokasi Ini Masih Muncul Apa Namanya Masih Muncul Jejak Jejak Prasejarah Eh Sejarah Dimana Lokasi Kerajaan Di Sekitaran Pompei Ini Berpusat Dan Inilah Korban Dari Erupsi Gunung Vesuvius Dan Cukup Mencengangkan Kenapa Karena Banyak Sekali Ditemukan Dalam Keadaan Berpelukan Dan Tidak Memakai Pakaian Dan Yang Lebih Mengherankan Atau Mencengangkan Yang Berpelukan Itu Adalah Sejenis Oke Saya Tidak Akan Bahas Lebih Detail Jadi Eh Itu Bukti Buktinya Ada Di Sana Dimana Di Tahun 79 Dia Terjadi Erupsi Dan Inilah Kondisi Gunung Vesuvius Di Sekarang Ini Di Italia Bagian Selatan Dan Kita Tahu Bahwa Naples Adalah Pusat Pusat Ekonomi Di Italia Selatan Ini Adalah Gunung Fuji Jangan Salah Fujiyama Itu Nama Gunungnya Yama Itu Adalah Bahasa Jepong Dari Gunung Jadi Jangan Salah Kaprah Kalau Kalian Bilang Gunung Fujiyama Itu Salah Berarti Gunung Gunung Fuji Yang Benar Bilang Aja Gunung Fuji Atau Fujiyama Karena Yang Namanya Yama Itu Dalam Bahasa Nisya Artinya Gunung Ini Adalah Typical Komposit Volcano Yang Paling Klasik Yang Pernah Atau Yang Mudah Kita Dapatkan Jadi ini Stratovolcano Yang Bisa Dijadikan Contoh Inilah Yang Ideal Untuk Stratovolcano Atau Komposit Volcano Dan Ini Adalah Stratovolcano Berbentuk Keruncut Teruncing Tersusun Dari Lapisan Lapisan Hasil Ariran Lava Habu Vulkanik Sinderbomb Dapat Mencapai Ketinggian 8000 Feet Pada Bagian Puncak Terdapat Krater Dan Gunung Gunung Api Yang Ada Di Indonesia Kebanyakan Tipenya Adalah Stratovolcano Jadi Keruncut Komposit Merupakan Produk Dari Magma Kaya Silica Yang Memiliki Komposisi Andesidik Dan Ini Adalah Contoh Dari Komposit Volcano Yang Cukup Terkenal Ini Yang Ada Di Alaska Yaitu Di Sisaldin Dan Magaik Yang Ada Di Alaska Mungkin Untuk Part Yang Pertama Ini Dicukupkan Barangkali Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Langsung Baik Di Kolom Komentar Yang Ada Di Youtube Ataupun Di Microsoft Tim Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh